Intro Pemirsa TVMU yang berbahagia Tadi kezoliman yang pertama antara manusia dengan Allah Ini sudah jelas sekali Jadi hak-hak Allah yang diabaikan Termasuk kewajiban kita sebagai hamba Kedoliman yang kedua adalah Kedoliman antara sesama manusia Yang juga sudah kita tadi berikan contoh-contohnya Terjadinya kejahatan-kejahatan Termasuk pembunuhan Termasuk perampokan Termasuk perzinaan dan lain-lain Yang intinya Antar sesama ini Masya Allah sekarang ini Luar biasa Jadi rasa tidak aman Dimana-mana Itu adalah bentuk situasi yang memang Ibarat sudah akut Kondisi Masyarakat termasuk di negeri kita ini Kalau memang misalnya kuat sekali lah Masyarakat sebagai masyarakat yang islami Tentu akan merasa aman Antar sesama manusia Dimana pun Tapi merasa ketakutan sekali Nah kezoliman yang ketiga itu adalah Zulmun paynahu Wa baina nafsihi Yang dalam Al-Quran sebut Wa minhum zolimun di nafsihi Ada sekian orang yang zolim terhadap dirinya sendiri Jadi kita harus pahami Diri kita ini termasuk manusia Yang Allah ciptakan Dengan tujuan yang mulia Tidak aku ciptakan jinn dan manusia Kecuali untuk Menyembahku Mengabdi kepadaku Yang kata Abdullah bin Abbas Ay liya arifuni Kecuali untuk mengenalku Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Nah Seseorang Banyak sekali yang justru mendolimi diri sendiri Sebagai mahluk yang mulia Tapi karena dia Melupakan penciptanya Tidak tahu akan Dirinya sendiri Tidak tahu akan Apa yang manfaat untuk dirinya sendiri Nah Inilah Allah mengatakan kita Dalam surat Al-Hashr Dan janganlah kalian Menjadi seperti orang-orang Yang melupakan Allah Yang mengabaikan hukum-hukum Allah Sehingga Allah menjadikan kalian lupa Terhadap dirimu kalian Terhadap dirinya sendiri Baik secara pribadi Maupun secara komunitas Sebagai bangsa Ketika lupa akan Allah Sebagai pencipta Mengabaikan hukum-hukum Allah Tentu kemudian dia Tidak tahu Tentang apa yang sesungguhnya Bermanfaat untuk dirinya sendiri Itulah zolim terhadap dirinya sendiri Mahluk yang paling mulia Menjadi turun derajatnya Karena lupa terhadap Aturan-aturan Allah Yang disebutkan kal'an'am Sekarang ini sudah banyak Manusia seperti binatang Palhum adol Bahkan lebih sesat Ya karena tadi Karena melupakan kepada penciptanya Mengabaikan aturan-aturannya Sehingga dia tidak sadar Tentang apa yang sesungguhnya Bermanfaat untuk dirinya sendiri Inilah kehidupan yang Barangkali sekarang Sudah banyak kita saksikan Orang-orang yang Mendolimi diri sendiri Zulmun bayinahu wa bayina nafsih Dan itu Para perfilman TV Yang berbahagia Marilah kita koreksi diri kita Di akhir zaman seperti ini Jangan sampai kita Termasuk orang-orang yang Seperti Difilman ke Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti tadi Sehingga kita Tidak sadar Akan hal-hal yang sesungguhnya Harus kita Lakukan untuk Kemanfaatan diri kita Kemanfaatan keluarga kita Anak cucu kita Tapi justru sebaliknya Kita melakukan yang Merugikan diri sendiri Ini banyak sekali Yang terjadi sekarang ini Bahkan istilahnya Sampai Apa kata Epit Ki Adi itu Bangga Dengan dosa-dosa Sekarang ini banyak orang yang Lupa terhadap Apa Sesuatu yang Bermanfaat untuk diri sendiri Karena tadi mengabaikan Sehingga justru Bangga Dengan dosa-dosa Yang menjerumuskan Martabatnya Diri sendiri Dan ini banyak kita saksikan Sekarang ini Di negeri kita ini Sebagai pribadi Maupun sebagai komunitas Begitu juga Sebagai bangsa Kalau bangsa itu Tidak beriman dan bertawas Secara baik Mengabaikan hukum Allah Bangsa itu Sungguhnya Baik Tetapi kemudian lupa Terhadap Potensi yang ada Di bangsa ini Kalau kita sebagai bangsa Sehingga Apa-apa yang dilakukan Justru merugikan Bangsa kita Yang kita cinta ini Oleh karena itu Di situasi yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala Yang melalui Baginda Rasulullah tadi Mewariskan Dua warisan Yang harus Selalu kita baca Kita pahami Dan kita usahakan Kita laksanakan Dalam situasi Apapun Supaya kita ini Sesuai dengan Tujuan agama Yang kita perlu ini Adalah Hasanah Fid dunia Wah hasanah Fid akhir Hidupan yang baik Disolah Fil hal Di masa sekarang ini Yang sangat terbatas ini Termasuk Wasolah Fil ma'al Hidupan yang baik Di kehidupan yang panjang Setelah kehidupan yang Sekarang ini Yaitu Fil yaumil Atau fil akhirah Di hari akhirat nanti Pemirsa TV yang berbahagia Sekali lagi Marilah kita Hayati Tentang agama kita ini Karena Agama ini sebagai hutan Petunjuk kita Kita ini berjalan Menuju satu titik Semua tidak ada yang abadi Di dunia ini Siapapun Jangan lupakanlah Allah telah Memberikan Gaitan kepada kita Petunjuk Mali kitab suci Dan sunnah Rasulullah tadi Marilah kita berusaha Untuk Membaca Ikhra' Memahami Sekaligus juga Usahakan untuk kita amalkan Dikit demi sedikit Mudah-mudahan Kita termasuk orang yang mendapatkan Kebahagiaan Kebaikan Fit dunia Wa fil akhirah Di dunia Dan di akhirat Oleh karena itu Kita akan Lanjutkan Barangkali Di Pertemuan yang berikutnya Sementara Kita akhiri dulu Kedoliman Dan di zaman Di zaman akhir ini Yang sudah merajaililah Jangan sampai kita ikut Arus Di dalam Kedoliman itu Kita harus berusaha Menyelamatkan diri Keluarga kita Di negeri yang kita cinta ini Bisa Meraih Kejayaan Kebahagiaan Dunia Dan juga akhiratnya Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh